Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channelnya Fatima Azakia Faas ya, ini sebuah termometer yang akan Faas review dan unboxing Infrared Thermometer KFHW013 dari Kofoe Nah, jadi Kofoe ini adalah pabrikan alat kesehatan yang berada di Cina Banyak sekali produk-produk Kofoe ya Barangnya bagus-bagus dan quality controlnya itu juga sangat baik Dan langsung saja kita buka untuk termometer ini Nah, jadi untuk termometernya ada yang warna putih seperti ini Dan ada yang berwarna hitam Nah, ini dia yang ada di dalam kotaknya User manual berbahasa Inggris Dan ada kartu quality controlnya Nah, jadi kalau Anda membeli produk dari Kofoe itu Biasanya ada dua tipe Yang versi Cina, ada yang versi Inggris ya Jadi pengaruh banget tulisan yang ada di dalamnya Dan dari sananya Anda dapat dua buah baterai A3 Baterai alkalin Kalau ditanya, baterai ini bisa di-charge apa enggak? Baterai ini saya charge Dengan menggunakan alat cas Jadi aman ya Kemudian Anda diberikan satu buah termometer seperti ini Warnanya putih Dan layarnya itu ditutup dengan plastik Plastiknya kurang bagus ya Plastik yang menutupi layarnya Seperti plastik Setengah kiluan Jadi kurang begitu bagus Kalau menurut saya brandnya cukup bagus Tetapi untuk menutup plastiknya Kurang begitu baik Biasanya menggunakan plastik yang agak tebel Seperti itu ya Yang biasa di LCD-LCD Handphone atau yobekan ya Kecil aja kok Enggak begitu besar Pasti costnya enggak begitu besar lah Dan di bagian bawah triggernya Terdapat tempat baterai Nah, baterai A3-nya tinggal Anda Masukkan dan tekan triggernya Maka Termometernya akan langsung menyala Seperti ini Nah, untuk termometer ini Bisa mengukur Suhu tubuh Pada manusia Dan bisa juga mengukur suhu ruangan Jadi bisa mengukur suhu tubuh dan suhu ruangan Terdapat 60 memori Jadi memorinya dapat Anda lihat Perkembangannya dari hari ke hari Nah, untuk mengukur suhu tubuh Gambarnya itu orang di pojok kiri ya Ada suaranya juga Jadi pada saat Suhu tubuhnya itu meningkat Maka layarnya ini dari hijau akan berubah menjadi kuning Dan menjadi merah Kalau terlalu panas Dan ada warning sound-nya Nah, untuk mengukur suhu tubuh dan suhu ruangan Nah, ini dia ada speakernya Untuk mengeluarkan suara warning yang akan dideteksi oleh termometer ini Pada saat Anda menekan Tombol memory-nya itu tidak terjadi apa-apa ya Saya ini mencari untuk Fitur Kalibrasinya Menekan tombol memory Atau mode Di sebelah kiri Itu dia hanya merubah mode Dan dapat digunakan Pada saat termometernya ini hidup Nah, untuk Tombol memory di bagian kanan itu Kalau posisi hidup seperti ini Ditekan lama-lama Itu akan menghapus Jadi, kalau ditekan sekali Dia akan Memperlihatkan Hasil cekan Yang pertama Sampai yang ke-60 Nah, seperti ini aja sih Jadi, fitur kalibrasinya Tidak tersedia Kalau menurut saya Ini saya sudah cek Pada kondisi mati Dan kondisi hidup Saya menekan tombolnya Dan saya cari Di manual usernya itu Tidak dijelaskan Bagaimana Tata cara Untuk kalibrasinya Nah Jadi Kalau termometer Yang tidak bisa Dikalibrasi Itu biasanya Kalau sudah Angkanya sudah Tidak akurat lagi Anda buang Tidak bisa lagi Digunakan ya Jadi Pentingnya Anda membeli Termometer Yang bisa Dikalibrasi Atau Yang bisa Disesuaikan Ulang Nah Seperti itu ya Tetapi Meskipun Ini tidak dapat Dikalibrasi Termometer ini Cukup awet Dan Cukup murah Jadi awet banget Akurat Dan untuk Pemakaian yang Jangka waktu lama Juga cukup baik Termometer ini Nanti akan kita gunakan Dan Customer saya Yang sudah membeli Termometer ini Tidak ada komplain Jadi Anda mencari Termometer Sebaiknya Anda Memilih Termometer Dari Coveway Seperti ini Dapat baterai Dan Pastinya Awet Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton